Yang ketiga, berobat dengan barang. Contoh, bikin selametan. Kita orang Jawa, bank selam itu sering-sering bikin selametan. Bikin selametan, bikin kumpeng. Atau bikin selametan seperti daun-daunan. Itu kan dikembalikan kepada orangnya lagi. Kalau mau, dan itu pun juga untuk orang itu sendiri. Dan nanti dimakan bersama-sama. Melihat, melihat dalam hal di sini dan dalam kitabnya. Itu diterahkan melihat itu secara langsung. Tidak lewat orang lain atau media sosial. Dalam arti melihat secara langsung. Bisa dibuktikan, karena saya sudah sering menyampaikan bahwa ketika datang itu yang penting pertama bahwa KTP. Kenapa KTP? Karena rumah kita ini adalah sebuah yayasan. Nah, yayasan yang dipandang ini setiap orang banyak yang datang. Nah, orang yang datang itu harus membawa surat identitas. Karena apa? Karena ini nanti menjadi laporan kita ke desa maupun ke polsek. Bahwa ada tamu yang datang. Itu adalah syarat yang utamanya. Nanti bawa KTP daftar. Setelah daftar, nanti langsung dirugiah. Setelah dirugiah, nanti diterapi. Setelah diterapi, sudah. Itu yang perlu untuk saya beritahukan. Bisa ditanyakan ke pasien-pasien saya. Hamir 40. Adang sehari 100. Itu yang beropat mungkin hanya sekitar 30 dan 20. Yang lainnya hanya untuk silaturopi. Atau hanya untuk rukiah saja. Sama sekali tidak dikenakan biaya. Sama sekali tidak dikenakan biaya. Lalu bagaimana ketika seseorang yang dikenakan biaya. Kembali lagi seperti di dalam kitab Mambau Likmah diterangkan. Contoh ketika kita berdoa disitu. Atau di dalam kitab Asakar Ananawiyah. Ketika kita berdoa disitu ada 3 tahapan. Yang pertama, doa dengan ucapan. Cukup muka-muka jenengan mari. Ada doa dengan perbuatan. Contoh ketika kita ingin berobat kita bersedekah. Bersedekah ke orang lain atau memenuhi ke anak yatim dan sebagainya. Yang ketiga, berobat dengan barang. Contoh, bikin selamatan. Kita orang Jawa berselam itu sering-sering bikin selamatan. Bikin selamatan, bikin tumpeng. Atau bikin selamatan seperti daun-daunan. Itu kan dikembalikan kepada orangnya lagi. Kalau mau. Saya selalu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang datang. Saya sama sekali tidak kita menyembuhkan. Dan saya sama sekali tidak menjanjikan kesembuhan. Makanya saya selalu mengatakan. Pancedengan, kalau datang ke tempat depokan. Nuiatkan untuk menyembuhkan tali silaturahmi. Jangan berniat datang harus sembuh. Karena orang sakit ini kan biasanya alternatif kan. Karena sudah sangat tergesa. Sudah berobat kemana-kemana. Tidak sembuh. Ujung-ujung yang mentok-mentoknya akan ke alternatif. Jadi kebanyakan alternatif ini mentok-mentoknya. Kan gitu. Jadi intinya mereka datang minta atau didoakan. Dan saya sebagai orang Jawa. Bang Jawa makanya ini. Wang ngurek buburuk. Ini timbul saya. Wang ngurek buburuk. Dalam arti, di dalam agama kita, agama Islam. Orang hidup itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Dalam arti, kita harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi masalahnya kan. Ketika berbuat baik. Ini kan cukup baik. Ya pasti enak ujian. Ada ujiannya. Maka kita ketika berbuat baik. Harus disertai dengan keikhlasan. Dan juga harus disertai dengan kesabaran. Pancendengan. Kalau sebenarnya tidak pernah sholat. Tiba-tiba sholat. Allah ini sholat soalim. Tidak kayak beginian. Sok nyai. Jual agama. Kan gitu bahaya. Tapi kalau kita melakukannya karena Allah. Maka dia ngomong modal. Tidak masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demi Allah. Bulan surah. Kalau orang Jawa bilang. Makanya bulan surah itu. Orang Jawa tidak boleh hajata. Tidak boleh senang-senang. Karena ini adalah bulan kesedihan. Dimana cucu baginda Rasulullah s.a.w. itu meninggal dunia. Di dalam kisah Karbala. Ketika itu cucu baginda Rasulullah dibunuh. Ini adalah bulan kesedihan. Dan Alhamdulillah. Terjadi hal-hal yang gitu ya. Apa sih dinikmati maaf. Ini sudah kesan negus di Allah. Tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Oh tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Orang dibucu pengen dibucu. Dibucu kira-kira kira-kira di masalah orang. Pasti berantem. Kan begitu ya. Kan begitu. Yes, barakat Allah. Semua orang hidup itu punya masalah. Yang terpenting. Bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang memberikan masalah. Itu yang paling penting. Jadi yang kedua Kang. Ini juga penting sekali untuk dipahami. Panjirin kan sebagai penggiat media sosial. Itu harus benar-benar. Ketika panjirin kan di dunia bermaksal. Ini harus bisa mencerdaskan masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu mudah sekali terkena opini-opini yang tidak baik. Ini nanti menjadi masalah. Karena hawak itu sangat luar biasa sekali. Pengaruhnya di masyarakat kita itu sangat luar biasa. Makanya kita sebagai masyarakat harus pintar. Sikap media sosial itu harus benar-benar pintar. Terus daftar dulu. Setelah daftar nanti ikut Rukia. Setelah ikut Rukia. Apakah mau melakukan selamatan? Atau enggak itu terserah orangnya. Tidak sampai sekali dipaksakan. Jadi daftar. Setelah daftar masuk Rukia. Setelah Rukia nanti diterapi pakai gunir. Setelah diterapi. Nanti minum degan sama madu. Kalau mau pulang ya sudah. Silahkan pulang. Nanti pulang dibawakan daun pidara. Dan setelah itu diseluk pulang. Sudah. Saya akan semangat. Semangat. Ini itu pelayanan kesehatan. Tradisional. Ini dari Kementung Hali. Bikinnya AHU ini. Simbolnya kita itu adalah sandal. Atau terompas nabi. Ini matanya. Ini dari sini. Makanya dari sini banyak sekali. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.